Mas Boy, apa saja yang harus dijelaskan atau yang digali oleh Kejaksaan Agung terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ekspor CPO ini? Ya Wahyu, perkenankan sebelumnya menyampaikan Selamat Hari Raya Jul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kepada seluruh kru Metro TV dan seluruh pemirsa juga, dan seluruh rakyat Indonesia, yang pada hari-hari lebaran ini mulai merasakan ada ketersediaan minyak goreng meskipun baru turun seribu, dua ribu, tapi yang penting ada dan tidak ada gejolak lagi dan itulah saya sayangkan juga ini turun dan stabil setelah ada dua hal, penindakan hukum dan pelarangan Pak Jokowi untuk ekspor CPO. Jadi dua senjata pangguk mungkas terpaksa digunakan oleh pemerintah untuk membuat sekedar minyak goreng ini tersedia. Nah, pada posisi ini pertanyaan tadi, artinya sebenarnya kalau dengan cara dua senjata pangguk mungkas itu akhirnya bisa, sebenarnya Menteri Perdagangan lebih bisa membuat tersedia dan murah minyak goreng ini kalau perencanaannya bagus, kalau mitigasinya bagus, mitigasinya bagus, juga manajemennya bagus, dan pengawasan terhadap anak buahnya untuk membuat CPO ini tidak dilarikan ke luar negeri secara besar-besaran dengan cara membuat syarat-syarat untuk izin ekspor, maka mestinya ini tersedia minyak goreng dan otomatis kalau kemudian tidak ada minyak goreng, diduga ada beberapa yang tidak menisarat tapi tetap diberikan izin ekspor. Nah, inilah yang diperlukan Kejaksana Kum untuk mendengar keterangan dari Menteri Perdagangan bagaimana manajemen ini dilakukan, bagaimana pengawasan, bagaimana juga evaluasi terhadap kira-kira apakah izin itu betul-betul diberikan secara menisarat atau tidak menisarat. Mestinya kan ada evaluasi. Nah, inilah mestinya pertanggung jawaban secara manajemen dari Menteri Perdagangan diperlukan keterangannya di Kejaksana Kum. Apakah tersangka IW itu, kan itu, dalam melakukan dugaan memberikan izin yang tidak menisarat tadi, itu diduga atas inisiatifnya sendiri atau atas seizin Menteri atau bahkan disuruh Menteri. Kan jadi begitu. Atau, betul-betul Menteri sebenarnya sudah melarang, tapi tersangka IW malah nabrak. Tidak diikuti. Nah, itulah kira-kira posisi inilah yang akan dimintai keterangan dari Menteri Perdagangan. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Kebun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar beli gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini, dihentikan. Sub indo by broth3rmax